Hai guys kembali lagi guys Oke guys iki ono cerita jadi 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 fantasi bersama sepupu jadi itu berfantasi karo sepupu nih guys sepupu ini tuh jadi sing cewek Lewis pupu lanang nah iki sing wete sing ngecek guys cerita aja kesial kok ini kok bagian tiga guys guys kayaknya kayaknya ada bagian dua atau bagian opo gitu komprong lepas karo ini ya setiap 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 hasil setiap 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 pengalaman fantasi ikilik aku, aku cewek 27 tahun dan nikah mau jalan 3 tahunan tapi kalau pacaran sama suamiku lumayan lama sekitar 5 tahunan lah awalnya pas lagi pacaran, biasa-biasa aja normal gak ada fantasi ikilik apapun, tapi lama-kelamaan mulai bersenal punya suasana, baru gitu, biar makin hot dirancang karena bisa dibilang kalau kami sama-sama hebat sorry awal mulai yang fantasi ikilik itu suami gara-gara sering nonton film gunung kuih guys, yang ada ceritanya gitu-gitu loh men, dari situ mungkin dia tertarik perlahan dia obrolin ke aku dia pengen lihat aku main dirancang sama cowok lain baik itu sama temen, mantan, pacar atau saudara, nah disitu aku gak begitu respon aku mikirnya kayak anak aja masa aku main sama cowok lain kan gak mungkin, bahkan aku sampai nolak gitu lah men, lama-lama aku juga ngerasain bosan, butuh varasi per gak monoton tapi kemauan suamiku belum aku turutin baru request minta alat bantu manu-manuan aja kayak di vibrator kayak gitu lah guys dari situ suami semangat beliin aku alat main dirancang juga jadi ada sedikit kan min hehehe nah setelah sekian lama suami wujud-wujud minta fantasi ikilik terus aku mulai terpengaruh ada rasa penasaran gimana rasanya main sama cowok lain kan Eden bener ya menurut aku segala sesuatu kuncinya komunikasi termasuk urusan ranjang pasangan kita pengennya apa kita pengennya apa harus diobrolin bersama-sama enak dan jangan ada ke yang rasa terpaksa nah singkat cerita setelah ngobrolin fantasi suami maunya gimana aku maunya gimana akhirnya ada titik tidak ada titik temu aku setuju aku setuju turutin apa yang dia mau dia akan maunya aku main sama cowok lain nah aku bingung yang jadi targetnya cowoknya siapa setelah kita ngobrol lagi kita memutuskan cowoknya adalah sepupu aku sepupuku masih SMA dia dari luar kota pindah sekolah di tempatku awalnya juga bingung caranya gimana biar bisa diketin dia modusnya gimana juga ya kalau suruh rumah sih bisa setelah langsung hajar saja tapi ini kan posisinya enggak serumah otomatis mikir banget gimana caranya biar dia sering ke rumahku akhirnya aku intense chat sama dia bahas polanya dia gimana pokoknya aku memposisikan kalau sepupuku adalah sepupuku ada apa-apa cerita aja sama aku apapun dia butuhkan aku bantu tapi di balik itu semua aku kan ada maunya kejadian pertama kita renang sama sekeluarga pulang renang balik rumah aku tawarin dia nginep di rumah aku saja soalnya enggak ada siapa-siapa akhirnya dia nginep lah di rumahku aku kabarin suamiku juga kalau sepupuku tidur di rumah dan dia langsung kaget juga soalnya dari sebelumnya kalau sepupu ini tidur di rumahku aku ada aku udah dikasih saran harus lakukan apa aja dan suamiku pastinya enggak sabar dengar responnya gimana oh iya si suamiku enggak ada di rumah karena pulang kerjanya seminggu sekali next balik lagi ke cerita tadi yang sepupu kuguh inap di rumahku malam itu aku enggak tidur di kamar yang beda aku inisiatif keluar kasur lantai aja di ruang tengah sambil lonton TV dilaporkan dan lain dia juga ganteng dia juga anteng-anteng aja nurut jujur makin tengah malam makin enggak bisa tidur aku bingung dekan mau ngawalinya gimana caranya akhirnya dia tidur pulis liat dia pulis aku beraniin diri buat ngelus-ngelus si Juni pelan-pelan aku elus pelan-pelan aku elus si Juni biar sepupu enggak kebangun aku tidur pakai daster pendek tanpa pakai daleman apapun biar dia tahu aja aku enggak pakai apa-apa hehehe elus terus Juni aku video buat bukti ke suami dan suami pasti kaget dong makin digedekan sama penasaran kelanjutan kayak gimana aku juga pas gajah yang pertama itu enggak di ekspektasi lebih bakalan kayak gimana ngalir aja lah tapi sayangnya aku enggak berani lebih dari krip elus Juni udah gitu aja kan kentang kan pas aku lulus si Juni dia ereksi loh min tapi suku tetep dur aja lama kelamaan aku juga capek kasih kode terus ke dia tapi enggak di respon enggak tahu dia benar tidur pulos atau boroporat tidur saja itu no nah pas pagi-pagi dia pulang dulu ke rumah tempat dia tinggal siangnya balik lagi ke rumah aku tiba-tiba pas ketemu aku langsung dia berani grip nananku aku otomatis kaget parah soalnya enggak nyangka dia bakal kayak gitu sayangnya pas dia grip grip kayak sempat aku buat dikasih ke suami ini lucu ya aku spontan nanya sama dia kenapa si tiba-tiba grip nananku jadi dia jadi dia tuh sangih aku juga akhir kirain semalam dia tidur beneran pulos ternyata bura-bura pulos saja sumpah min pas dia grip anuku aku jadi mekiku basah banjir padahal gak dicolme oh jadi gini ya sensasi baru rasa baru suasana baru bikin mood iclik naik sumpah sejak ke sini itu masih banyak lagi cerita main sama yang bikin aku enak mau dispil gak min hehehe mau lah itu satu sekarang tak dua guys kemudian